Intro Om Swastiastu Om Swastiastu Pemirsa selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita dan kita sekarang luar biasa berada di rumah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Doktor D.G.D. Palgunel S.A.M.H dan beliau sekarang aktif sebagai dosen pengajar di Universitas Udayana di Pakul Sukum kita tentu akan berbincang berkaitan dengan pengalaman beliau menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kontestasi di tingkat nasional dan pengalaman-pengalaman berharganya untuk kita di Bali Sasa Pak dulu beliau Om Swastiastu Pak Dewi Sasa Pak Gus Sehat ya? Ya beginilah sehat Luar biasa ini lama sekali kita tidak jumpa ya beliau sibuk sekali di Jakarta Nah sekarang sudah break mulai kapan Pak Dewi ini istirahat? Persisnya 7 Januari saya sudah tidak lagi di Mahkamah Konstitusi ya jadi sudah mengakhiri jabatan langsung kembali ke kampus pada hari itu juga dan langsung mengajar 4 mata kuliah begitu kembali langsung disambut dengan 4 mata kuliah Jadi aktif diunut di dosen lagi ya? Ya menurut undang-undangnya memang harus dikembali saya harus kembali ke Udayana karena menurut pasal 19 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu kita cuma diberhentikan sementara selama menjabat di sana artinya sementara setelah selesai harus kembali tidak boleh tidak balik tidak balik ya tapi ngomong-ngomong banyak yang menyayangkan nih Pak Dewi ini luar biasa di tingkat nasional pemikirannya masih sangat lurus dan masih sangat objektif harus kembali ke kampus ya ya kadang-kadang begini sebenarnya kan apa ya habitat saya yang sesungguhnya itu kan memang di kampus ya memang jadi guru, jadi dosen lah gitu kan kalau kemudian terpilih ke Jakarta itu kan cuman bonus gitu ya jadi habitat saya yang asli memang jadi dosen gitu bagaimanapun selalu ada kerinduan untuk kembali ke kampus itu bahkan selama saya menjabat di sana pun kalau misalnya ada waktu senggan pas pulang ke Bali saya suka telpon teman saya pembantu apa namanya wakil rektor empat misalnya Prof. Riyasa Putra kan saya telpon beliau terus ada jam kosong kenapa mau ngajar ayo jadi saya masuk kelas aja memang habitatnya mengajar di Jakarta juga begitu misalnya saya diminta ngasih kuliah umum di mana lihat majaya misalnya pernah dua kali kemudian di anda alas juga kadang-kadang misalnya selain juga itu bagi saya itu menyenangkan gitu kalau ketemu mahasiswa itu ya gimana ya selalu suasananya suasana akademik itu kan suasana yang apa ya paling netral paling objektif lah gitu kalau boleh disebutkan demikian gitu ya ya tapi ngomong-ngomong sebelum berakhir masa jabatan itu ada gak yang menawari lagi jabatan lainnya kalau apa namanya kalau tawaran itu ada lah tapi gak usah lah saya sebutkan gitu kan tidak perlu saya sebutkan ada saja ya banyak lah kalau kita mau disuruh ini tawarin begini tapi bagi saya ya itulah yang menariknya kalau saya sendiri berpandangan saya harus kembali ke kampus dulu gitu supaya ya tapi mungkin pemirsa ingin tahu sesungguhnya Pak Dewi ini kan sudah lama sekali ya terjun di boleh dikatakan politik khususnya di MPR saya ingat saya tahun 99 pernah jadi anggota MPR ya mungkin bisa diceritakan sedikit iya 99 begini ceritanya awalnya itu kan 99 itu saya pertama jadi penitian pengawas pemilihan umum dulu provinsi di Bali jadi saya dapat mengkoordinir pengawasan yang daerah yang gawat lagi di kampungnya Pak Pututu di Beleng ya 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 nah itu ada peristiwa di ya Golkar sama APDH gitu nah itu kemudian yang pembakaran di Padang Bulye itu kan ya betul di Padang Ayam itu saya yang kebetulan sampai pagi dan setelah itu lalu saya diminta jadi anggota MPR padahal sebenarnya harusnya tahun 99 itu saya mesti berangkat ke Geneva di Swiss karena ada sabbatical program namanya itu sebagai realisasi dari karena dulu saya sempat lulus dari apa lulus dari pendidikan pengajar hukum humanitar internasional kemudian diberikan kesempatan untuk ikut sabbatical program satu tahun ke Geneva dan setelah itu kalau prestasinya bagus rencananya akan diberikan biaya siswa untuk studi entah di Strasbourg atau di Roma gitu tapi kemudian pulang nah diminta jadi utusan daerah saya ditelepon sama Pak Alir Kelakan kemudian Pak Neman Partai itu masih hidup dua-duanya awalnya saya tidak mau karena saya pikir waduh jadi apa lalu kemudian karena saya juga tidak menyatakan mau dipanggil sama waktu itu ketua PDI Bali kan Pak Ida Bagus Wisnawa mungkin sekarang beliau sudah melinggir gimana saya tidak tahu beliau dipanggil ke gerianya saya bersama Pak Gede Sudibia beliau sama Profesor Almarhum Profesor Ranjana Manwabe pada waktu itu kemudian beliau mengatakan kenapa saya atau kami minta jadi utusan daerah mewakili Bali supaya komposisi utusan daerah dari Bali itu ada satu dari kalangan kampus dan dari masyarakat dari kalangan kampus seperti saya sama Prof Adjana Manwabe dari anggap dari masyarakat dari ALSM itulah Pak Gede Sudibia hanya dua diambil dari orang partai politik yaitu Almarhum Prof Pak Masri sama Almarhum Pak Gustiwayan Merga itu alasan pertama kata beliau alasan yang kedua karena ada perubahan undang-undang dasar kita tidak punya orang cuman Pak Pak Guna yang mampu mengenai soal itu wah saya lalu katakan tapi begini Tuh Haji saya bilang gitu ya saya oke saya akan menerima itu tetap dengan syarat kalau saya berhasil masuk ke badan pekerja dalam soal perubahan undang-undang dasar itu saya akan terus jadi anggota MPN tapi kalau tidak saya mohon diberikan waktu cuma satu tahun saja saya menjadi anggota MPN akhirnya ya saya kena omongan sendirilah masuk ke badan pekerja ya dan ikut merumuskan perubahan undang-undang dasar ya sudah akhirnya saya telpon lah kawan di perwakilan Palang Merah Internasional di Jakarta bahwa saya tidak jadi berangkat ke Genewa ke Swiss akhirnya digantikan oleh teman saya kalau tidak salah kawan dari Pak Razal Raof dari UNHAS karena beliau urutan kedua setelah saya program Sabat Ika itu itulah ceritanya dari sana baru mulai terjun ke MPN itu mulai terjun membahas perubahan undang-undang dasar dan ya itu kemudian Warawiri dan Pasar Jakarta dan Pasar Jakarta dari sana mulai karir di tingkat nasional baik baik kita hantikan lulusan jenak dan kami akan kembali nanti setelah dari Warawiri pemirsa masih dalam acara perbincangan kita masih bersama Bapak Dr. Dewa Gede Palguna SHFH mantan hakim konstitusi di pusat tadi sudah bicara bagaimana beliau terjun boleh dikatakan di politik praktis karena menjadi anggota MPR dari utusan daerah dan tentu beliau yang paling fenomenal adalah ketika menjadi hakim di mahkamah konstitusi saya kembali ke Pak Dewa ketika dicara hakim kan kalau sudah salah dua kali atau tiga kali pernah menjadi hakim dua kali tapi tidak berurut-turut jadi pertama 2003 sampai 2008 dan kemudian saya meneruskan menyelesaikan S3 saya dan kembali ke kampus lagi tiba-tiba 2015 tiba-tiba dipanggil lagi sampai 2020 terakhir itu yang panggil siapa? kalau yang pertama itu dari DPR jadi seleksinya dari DPR dan yang kedua dari Presiden uniknya dua-duanya bukan saya yang mendaftar didaftarkan oleh orang lain itu yang jadi yang jadi artinya boleh dikatakan Pak Dewa kredibilitas dan integritas dan juga kemampuannya mungkin sudah diakui saya enggak tahu jadi begini ceritanya yang pertama dulu ya waktu DPR itu tahun 2003 jadi setelah selesai agenda perubahan undang-undang dasar sampai 4 tahap itu kan itu kan terakhir 2002 lalu masuklah sidang tahunan 2003 jadi pada waktu sidang tahunan 2003 itu nah itu kan kemudian saya diminta pada waktu itu sesungguhnya menyusun pendapat akhir fraksi pendapat akhir fraksi bergadang semalam itu sudah dapat tidur dari kemarinnya nah pada waktu itu kami di fraksi waduh itu nah ini ceritanya lagi ma saya waktu itu sudah bergabung ke fraksi PDI Perjuangan di MPR itu ceritanya karena tahun 1999 fraksi utusan daerah itu dibebarkan nah itu yang menyebabkan kami lalu bertiga pada waktu itu khususnya saya Pak Pak Marjana Manwabu Pak Gede Sudibyo kita kembali menemuin DPRD mereka kan DPRD yang memilih utusan daerah itu karena menurut peraturan tata tertib pada waktu itu tidak boleh ada anggota MPR yang tidak berfraksi nah fraksi utusan daerah dibubarkan terus kami bagaimana pilihannya cuma dua bergabung dengan salah satu fraksi yang ada di situ atau kita kembali saya kembali ke kampus pulang gitu kan itu anunya nah akhirnya mereka mengadakan rapat DPRD diputuskan lah karena PDI kemudian menang 80% di Bali pada waktu itu ambil lagi 79 sekian persen akhirnya mereka sepakat secara aklamasi bahwa kami yang utusan daerah itu bergabung ke fraksi PDI Perjuangan begitu ceritanya nah ini kembali ke cerita tahun 2003 lalu setelah itu setelah saya membuat pendapat akhir fraksi itu nah paginya itu memang sudah ada pembicaraan soal calon hakim konstitusi nah kami di fraksi pada waktu itu di MPR dia sudah sepakat untuk mengajukan Pak Doktor Haryono teman kita dari teman kami dari UNER waktu itu putusan daerah Jawa Timur putusan daerah juga beliau sepakat untuk mengajukan Pak Haryono calon dari DPR kan dari DPR tiga anunya nanti beliau yang akan berkompetisi di DPR menjadi tiga calon pada waktu itu sudah bendaftar 67 itu berapa ya calon dari DPR waktu hakim konstitusi itu nah tiba-tiba tengah malam setelah selesai membacakan pendapat akhir fraksi saya pula yang membacakan waktu itu terus tiba-tiba saya ditelepon sama Bang Pataniari siahaan dengan teman di MPR waktu itu beliau mengatakan kalau guna kamu tolong bikin bakalah minimal 6 halaman tentang kekuasaan kehakiman dan harus selesai besok paling lambat jam 7 pagi untuk apa saya bilang saya belum dapat tidur bilang gitu kan nah kita putuskan kamu maju jadi calon hakim konstitusi kita sudah datarkan katanya loh kapan itu kan kita sudah semangat untuk mengajukan Pak Haryono enggak Pak Haryono ditarik sama presiden jadi Pak Haryono ditarik jadi calon wakili presiden dari presiden sehingga kosong disitu kan tanpa sepengetahuan saya saya didaftarkan rupanya disuruhlah membuat kala itu akhirnya itulah saya selalu katakan dimana-mana saya yang paling mengesankan itu kemudian adalah itulah satu-satunya makalah saya yang saya buat tanpa referensi menggunakan ingatan tapi itu yang kemudian menjadikan saya jadi hakim konstitusi nah itu jadi begadang sampai pagi itu enggak sempat lagi ngoreksi begitu selesai karena jam 7 kurang sedikit baru selesai saya ngetiknya langsung dikirimkan ke sekretariat ke tempat pendaptaran ya itu yang diseleksi akhirnya masuklah jadi waktu itu akhirnya saya masuk bersama Pak Jimli saya dan Pak General Rustandi itu yang calon dari DPR itu yang 2003 sampai 2008 nah sana dulu yang alunya nah kemudian ya itulah 2008 kan kemudian saya juga diminta untuk gimana teman-teman juga minta saya meneruskan situ kan kalau saya kan karena filosofi Raga Genak Bali begitu kita orang Bali itu kan filosofinya dia nangkep balang dadu jangan nangkep nangkep belalang dua akhirnya dua-duanya akan lepas saya memutuskan waktu itu ditanya sama Pak Jimli dan juga teman-teman dari DPR nanya gimana nih Anda mau lanjut atau gimana saya bilang enggak saya ya itulah filosofinya jangan nangkep balang dadu ke kampus kampus dulu lah saya meneruskan studi saya dulu S3 diselesaikan di UI karena di UI itu ketat sekali syarat DO-nya panjang ya nantilah saya ceritakan akhirnya merang setelah itu berapa lagi kembali ya nanti setelah 2008 itu lalu saya menyelesaikan studi S3 saya 2015 barulah kemudian ada cerita lagi baru lagi tiba-tiba saya telpon orang diminta untuk ikut seleksi lagi untuk calon hakim konstitusi kali ini yang dari presiden ya jadi dua lembaga negara itu mungkin tidak banyak orang yang seberuntung saya harus saya akui bahwa saya menjadi hakim konstitusi mewakili apa diusulkan oleh dua lembaga negara yang berbeda dan dua-duanya bukan karena inisiatif saya yang mendaftarkan diri gitu kan kalau yang kedua itu saya pas dengan keluarga sedang di rumah di kampung di Bangli ditelepon orang gitu namanya Pak Secep gitu dari saya nelpon beliau bilang Pak Palgong benar ini Pak gede gitu oh iya saya gimana Pak saya Cece dari sekretariat negara apakah Bapak bersedia mengikuti proses seleksi calon hakim konstitusi saya tidak ada mendaftar saya bilang gitu nah itu dia masalahnya makanya kami tanya karena Bapak didaftarkan siapa yang mendaftarkan wah panjang Pak daftar nanti banyak kalau disebutkan intinya Bapak bersedia kalau Bapak bersedia saya kan mesti unding dengan keluarga dulu kan istri saya mengatakan memutuskan terserah pada saya saja tapi kalau diterima saya gak bisa ikut karena anak-anak sudah besar kan sudah disini semua di Bali gitu lah ya kalau diterima sendirian aja disana kan ini kan baru proses seleksi saya bilang belum tentu juga lulus kan saya bilang terus akhirnya dari sananya mengatakan begini kalau Bapak bersedia tolong lengkapi perseratan apa yang disebutkan itu dan harus selesai paling lama jam 4 sore ini wah kalau itu gak mungkin saya penuhi saya sedang di kampung sedang sembayang hari raya galungan gitu kan ya mending udah kalau gitu ya gak usah lah saya ikut saya dicoret aja lah terima kasih saya bilang gitu oh enggak jangan kalau gitu bagaimana kalau kami berikan waktu sampai besok sampai pukul kalau dibilang pukul 15 web lah gitu oke lah kalau begitu ya saya usahakan lah saya bilang akhirnya saya ikut proses seleksi jadi proses ya jadilah hakim konstitusi untuk periode yang kedua jadi apa namanya bukan sesederhana begitu apa semengalir itulah prosesnya begitu baik baik kita hentikan lulusan jenak dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini pemirsa masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan keberadaan politik kita dalam hal konstitusi karena kita akan berbicara dengan Bapak Dokter Dewu Gede Pak Buna tadi sudah bicara bagaimana pengalamannya menjadi hakim proses awal menjadi hakim di mahkamah konstitusi tersebut dan selanjut nah sekarang sudah menjabat di MK tentu Pak Dewu punya pengalaman-pengalaman menarik ketika memutuskan sesuatu karena itu kan pertarungan politiknya sangat tinggi orang sangat berharap betul di MK apa yang paling menarik dan paling berkesan ketika menjadi hakim di MKB banyak sih sebenarnya cuman kalau yang selalu menjadi solotan publik kan ketika kita memutus sengketa pemilu dan sengketa pilkada itu kan itu yang selalu menarik karena itu apa ya memang kan disitu betul-betul pertarungan kepentingan lah antara orang seorang gitu lah kalau bisa dikatakan begitu ya sehingga apa namanya itu selalu menjadi perhatian publik tapi sesungguhnya di antara sekian kewenangan mahkamah konstitusi itu memutus sengketa pemilu dan sengketa pilkada itu adalah sebenarnya perkara yang paling sederhana sebenarnya karena tidak tidak memerlukan apalah tidak memerlukan analisis yang dalam atau panjang atau bagaimana gitu ya cuman jumlahnya yang banyak kan sampai ratusan gitu kan nah itu yang jadi persoalan banyaknya dan itu ditentukan jangka waktunya kalau untuk perkara pemilu itu kan kalau pemilu legislatif itu kan 30 hari kerja kalau presiden dan sengketa presiden dan wakil presiden 14 hari harus sudah putus itu karena ditentukan waktunya itu yang membuat kami itu ya istilahnya kehilangan kehilangan tidur panjang ruot sekali lama itu ya itu yang jadi nah itu kan selalu membawa ya kalau disitu kesannya apa ya capek lah kita tapi sebenarnya kalau memutusnya kan gampang karena kalau dalam sengketa pemilu maupun pilkada itu sebenarnya persoalan sederhana berapa jumlah pemilih yang ada disitu yang terdaftar yang memiliki hak pilih berapa kemudian diantara yang terdaftar itu yang menggunakan hak pilihnya diantara yang menggunakan hak pilihnya itu berapa suara yang sah dan kemudian bagaimana distribusinya kalau kemudian ada yang mengklaim disini ada arusnya saya dapat sekian tinggal membuktikan itu aja kan sederhana seperti itu sebenarnya prosesnya tetapi karena jumlah perkaranya banyak nah itu yang membuat artinya jumlah perkara yang banyak itu hampir setiap pilkada dioper ke MK gitu yang bukan hanya pilkada yang pemilu pemilu anggota DPR anggota DPR anggota DPR DPD itu kan kemudian presiden dan wakil presiden kan itu yang membuat panjang nah kalau pilkada sesungguhnya sejak tahun 2013 itu harusnya sudah tidak menjadi keunangan MK lagi karena sudah sejak ada putusan waktu itu karena dianggap pilkada itu menurut makamah konstitusi sudah disebutkan sebagai bukan pemilu karena bukan pemilu maka dia berdasarkan pasal 24C undang-undang dasar 1945 karena dia bukan pemilu ya bukan lagi keunangan MK nah oleh karena itu dibuatlah kemudian menurut undang-undang yang baru pasal 157 dari undang-undang tentang pemilihan kepala daerah itu bahwa nanti akan dibentuk badan peradilan khusus untuk itu nah tetapi sebelum badan peradilan itu dibentuk nah kewenangannya sementara diberikan kepada makamah konstitusi sehingga tetap juga makamah konstitusi yang mengutus pilkada ini sampai sekarang sampai sekarang makanya saya setiap kali ketemu sama anggota DPR misalnya dalam forum apa entah apa namanya misalnya kunjungan reses bukan kalau mereka kan biasanya audiensi selalu saya tagih itu kapan mau ada bentuk tempatan pengadilan khusus itu dia bilang tapi ada beberapa yang bilang ini kami ini sebenarnya sudah merasa nyaman dengan anggota MK ya gak boleh begitu orang-orang yang diundang-undang mengatakan begitu artinya MK sudah diakui kredibilitasnya paling tidak kan begitu jadi kesannya gak perlu ada lembaga lain lagi tapi kan gak boleh begitu orang itu hukumnya masih hidup undang-undang pasalnya masih ada mengatakan begitu kok bahwa nanti akan dibentuk pada pengadilan khusus untuk pilkada selama pengadilan itu belum dibentuk maka keundangannya diberikan makamah konstitusi nah kan harusnya kalau menurut ketentuannya tahun 2024 ini pilkada sentak sudah apa yang terakhir nanti akan dilaksanakan itu pada waktu itu harusnya dia sudah terbentuk kalau menurut hitung-hitungannya dulu tapi kan sampai sekarang konon kabarnya gak ada gak pernah ada pembahasan artinya masih diserahkan kepada MK masih diserahkan kepada MK dan inilah sebenarnya yang menjadi apa ganjalan dalam pengertian itu kewenangan sementara tapi kemudian seolah-olah menjadi kewenangan pokok bagi mahkamah konstitusi dan selalu menjadi perhatian karena itu menyangkut nasib ya kan bayangkan aja misalnya kalau ketika kita bicara soal nasib itu banyak yang berpikir kenapa nasib pimpinan daerah diserahkan kepada sembilan orang yang ada disana kenapa kita harus lalu ke MK itu pertanyaannya sebenarnya kan begini itu kan pilihan sistem ya kalau di negara-negara yang sudah demokratis mungkin ada mekanisme penyelesaian sekitarnya tapi kan tidak pernah tidak pernah sampai masuk ke pengadilan dia sudah mengatakan ya sudah lah begitu mereka kalah yang kalah ini sportif cerena metajan di Bali itu kan yang kalah justru yang mendatangi yang menang kan gitu mengucapkan selamat kalau di Bali kan begitu dulu nggak tahu sekarang saya nggak ngerti ya nah itu nah makanya disini tidak pernah ada persoalan tapi kita dalam proses kalau negara dari apa namanya sistem politik kita budaya politik kita dan budaya hukum kita belum belum bagus belum merupakan law abiding society-nya belum terbentuk kultur itu sehingga setiap kali pemilu itu selalu ada kecurigaan bahwa ini pemilu curang dan tidak ada ke apa namanya kebesaran hati untuk menerima kekalahan maka prinsipnya kemudian daripada bertengkar di jalanan harus ada penyelesaian secara hukum ya itu istilahnya itu let's solve the problem not with the bullet but the bullet but apa iya dengan anu tetapi dengan peluru tetapi melalui kotak suara dan itu ketika terjadi sengketa mari kita selesaikan lewat pengadilan lewat kotak nah itulah makanya penyelesaian dari sengketa yang tadinya dianggap sebagai sengketa politik itu dijadikan sengketa hukum dan karena itu harus diputus lewat pengadilan pilihannya sekarang apakah pengadilan itu ada seperti di berbagai negara yang dalam negara demokrasi sekarang itu diberikan kepada makamah konstitusi atau langsung kepada elektron komitenya misalnya itu ada beberapa pilihan nah kebetulan kita memilih sistem yang penyelesaiannya lewat makamah konstitusi itu aja sih sebenarnya persoalannya baik kita hantikan lulus jenak dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini pemirsa masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan proses ketatanegaraan di negara kita dan masih bersama mantanakim MK Bapak Dr. Dewa Gede Palbuno tadi kita sudah bicara berkaitan dengan pilkada yang menjadi ranah dari MK dan sesungguhnya memang harus ada badan peradilan yang khusus tapi sampai sekarang masih dipercayakan kepada MK Kak Kemali Pak Dewa ketika kita bicara pilkada orang semua ketika tidak puas lari ke MK dari pengalaman Pak Dewa selaku majelis di MK apa sebetulnya persoalan-persoalan sering mendasar di alamnya intinya adalah kalau boleh disimpulkan dengan satu kata kita kehilangan trust ya kehilangan kepercayaan gitu lah kepada keawan kepada lembaga kepada macam-macam aparat dan sebagainya oleh karena itu seobjektif apapun hasil dari suatu pemilihan yang telah dilaksanakan selalu saja ada orang mendalilkan disitu ada kekurangan ada kecurangan gitu ya sehingga akhirnya berujung ke makamah konstitusi tetapi persoalan-persoalannya kalau kita identifikasi saya harus mengatakan dan saya harus mengapresiasi teman-teman di komisi pemilihan umum ya sampai termasuk di daerah mereka sudah semakin profesional semakin semakin rapi dalam cara kerjanya walaupun diberikan waktu dengan sangat mendesak saya harus mengakui itu dari persidangan dari tahun ke tahun setiap kali mereksasi kata pilkada tampak sekali kemajuannya mereka dalam memberikan jawaban selalu rapi disertai dengan bukti dan sebagainya nah justru saya melihat teman-teman yang berperkara itu entah karena lawyernya kurang berpengalaman atau karena tapi mestinya partai politiknya yang lebih siap mestinya karena ini sudah berpengalaman kan berperkara di mahkamah konstitusi hal yang selalu menjadi persoalan hampir disitu adalah boleh dikatakan yang pertama persoalan data pemilih itu dari tahun ke tahun selalu muncul ada perbedaan ininya makanya saya juga tidak mengerti kalau sistem kependudikan kita sudah bagus mestinya persoalan data pemilih ini clear maka itulah kalau Pak Agus mengikuti misalnya putusan-putusan mahkamah konstitusi dalam kaitan dengan pilkada itu ada beberapa daerah atau daerah pemilihan yang diminta untuk melakukan pemungutan suara ulang itu karena problem itu karena problem data pemilihan yang berbeda itu itu kemudian yang kedua soal pelanggaran administratif itu yang masih sering terjadi nah itu mestinya sudah selesai sebelum perkaranya masuk ke MK karena itu kan ada ada ini kalau pelanggaran administratif ada pengadilan Tata Usaha Negara yang menyelesaikan ada bawah aslunya dan sebagainya diantaranya apa contoh pelanggaran administratif ya misalnya ada yang mengatakan soal ini ada jasa palsu gitu harusnya itu kan sudah selesai dulu mengenai kandidatnya ya jadi kenapa dipersoalkan setelah pemungutan suara itu harusnya proses sebelumnya kemudian ada misalnya isu penyuapan itu tindak pidana mestinya itu selesaikan oleh Gakumdu ya itu ya penegakan hukum terpadu penegakan hukum terpadu itu Gakumdu mesti menyelesaikan kalau memang ada indikasi swap dan sebagainya atau disebut manipolitik terutama yang disebut manipolitik itu kan sudah selesai di tingkat awal sebelum makamah konstitusi nah sehingga desain undang-undangnya seharusnya ketika di makamah konstitusi murni orang disitu hanya akan bersoal jawab mengenai perselisian suara itu sebenarnya desainnya karena perselisian administratifnya sudah ada penyelesaiannya pengadilan tata usaha negara mulai dari KPU juga kemudian Bawaslu untuk pelanggaran pidana sudah ada Gakumdu sehingga persoalan suaranya itulah yang terakhir itu yang dipersengketakan di makamah konstitusi tetapi sekali lagi seperti dikatakan oleh mantan ketua makamah konstitusi Prof. Mahfud acap kali makamah konstitusi menjadi keranjang sampah jadi semua masalah dibawa ke sana bahkan sengketa internal partai dibawa sampai ke makamah konstitusi coba itu kan apa ya gimana akhirnya kita putus tidak dapat diterima bagaimana kalau satu partai misalnya ini partai dari misalnya dari vaksinnya si ini mengajukan permohonan dari vaksinnya si ini mengajukan permohonan gimana kan mungkin itu kan mestinya selesai di problem internal mereka tapi ada juga sisi lain mengatakan di MK itu berkaitan pilkada ini hampir sama dengan kalkulatornya menghitung angka-angka saja sesuai memang betul itu jadi kalau MK dikatakan sebagai makamah kalkulator memang betul desain undang-undang dasarnya memang begitu memang cuma khusus untuk menyelesaikan perselisihan mengenai perolehan suara itu memang desainnya begitu jadi tidak salah juga kalau orang bergurau mengatakan MK itu adalah makamah kalkulator memang iya tapi jadi dia bukan memang bukan makamah pemilu jadi bukan semua sengketa pemilu itu kemudian diadili di makamah konstitusi tidak karena untuk pelanggaran pidana ada gak seperti tadi itu kalau di pemilu kalau untuk tindak pidananya tentu ada di pengadilan negeri lewat pengadilan umum kalau pelanggaran administrasi ada pengadilan tata usaha negara di MK tinggal memang perselisan suara memang disainnya seperti itu sebab mengapa mengapa begitu karena ini adalah speedy trial ini peradilan cepat tidak mungkin makamah konstitusi itu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan seluruh sengketa pemilu sementara memutusnya waktunya dibatasi 30 hari itu kan impossible itu ya itu sudah mustahil itu bahkan saya katakan itu kan orang yang paling jenius pun kalau juga diturunkan jadi hakim konstitusi tidak akan mungkin karena itu persoalan sangat kompleks sekali kalau semua persoalan nah kecuali undang-undang dasarnya diubah dan kemudian waktu penyelesaiannya diperpanjang tetapi itu juga mengandung persoalan persoalan ketata negaraan itu tidak boleh dibiarkan kosong berlama-lama karena itu itu bisa menimbulkan apa namanya krisis politik yang kemudian membawa krisis ketata negaraan dan itu berbahaya bagi perkembangan demokrasi dan negara hukum itu yang jadi persoalan baik kita nantikan sejenak dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini pemirsa masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan proses politik ketata negaraan kita dengan mantan hakim MK Dr. Dewu Gede Palbuna tadi kita sudah bicara berkaitan dengan hal-hal yang menarik dalam pilkada yang selalu diputuskan di MK tadi memang ada kesan MK ada seperti makamah kalkulator karena memang menghitung angka-angka saya kembali ke Pak Dewa ini kan pilkada ini akan dilakukan serentak kemudian 2024 terakhir itu sesungguhnya apa yang bisa Pak Dewa sampaikan kepada calon-calon peserta pilkada ini ya sehingga kita tidak apa namanya pilkada ini tidak menguras waktu yang lama sampai ke proses ke MK lagi apa yang perlu disiapkan sebetulnya iya itu semestinya adalah begini saya mulai dari partai dulu dari partai politiknya dulu itu ya mestinya harus berlangsung disitu apa untuk pemilihan kepala daerah hendaknya seleksinya dilakukan dengan apa sistem sistem meritokrasi mestinya benar-benar dijalankan sehingga di internal partai sendiri itu kemudian lalu solid muncul satu tidak ada persoalan kemudian yang kedua dari sisi penyelenggara dari sisi penyelenggara sebenarnya kalau saya lihat sih kawan-kawan di KPU misalnya dia sudah cukup siap sudah cukup siap dan dalam pengertian ini dalam pengertian karena mereka sudah sangat berpengalaman ya nah mereka perlu diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian aturan karena kita setiap kali mau menyelenggarakan pilkada selalu mengubah aturan sehingga itu akan mempengaruhi regulasi yang dibuat oleh KPU nah ketika regulasi yang dibuat oleh KPU berubah maka regulasi yang dibuat oleh Bawaslu juga berubah karena dia sebagai pengawas nah sebab risikonya apa ketika ada pelanggaran ketika tidak sinkron antara KPU dengan dengan Bawaslu nya ini bisa terjadi dalam tanda petik bisa terjadi tuduhan KPU melanggar etik dan kemudian berhujung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nah ini jadi rumit sekali sistem kita karena itu itu tadi karena budaya politik kita masih belum bagus menurut saya sebab apa saya pikir selama ini demokrasi saya selalu menyampaikan dimana-mana dan ini apa namanya apa di saya setuju dengan apa salah satu favorit saya tokoh favorit saya Almarhum Profesor Mokhtar Bukhori beliau mengatakan selama demokrasi kita itu semata-mata masih dipahami hanya sebagai bagian dari sistem politik belum masuk sebagai bagian dari sistem nilai maka kita akan terus mengulangi hal-hal yang seperti ini nah itu nah sekarang problemnya yang terakhir adalah kepada masyarakat kita masyarakat kita mestinya juga adalah mulai disiapkan untuk berdemokrasi itu dan kuncinya itu adalah pendidikan politik sayangnya ketika kita berbicara pendidikan politik disitu juga harus melibatkan peran partai politik sebab salah satu fungsi minimal dari partai politik yang baik kan fungsi pendidikan politik nah ini juga tidak pernah kita lihat dari itu bagaimana membelasakan fungsi pendidikan politik ketika rakyat hanya disapa setiap kali menjelang pilkada setelah itu dia tidak lebih diperlakukan sebagai komoditas nah itu yang jadi persoalan akhirnya muncullah apatisme dan pragmatisme di kalangan masyarakat kita nanti siapa yang siapa yang memberikan apa ketika kita muncul apatisme seperti itu hanya disapa ketika menjelang pilkada menjelang pemilu disitulah mungkin muncul manipolitik sehingga masyarakat berpikir pragmatis kalau berkaitan dengan manipolitik itu wajar gak misalnya partai-partai politik atau mungkin calon-calon melakukan itu karena nah sistem itu sebenarnya itu kan kembali kepada ini tidak bekerjanya prinsip meritokrasi itu sebab fungsi rekrutmen politik di dalam partai itu tidak bekerja mestinya aneh kata misalnya prinsip meritokrasi di partai itu bekerja kriteria yang jelas misalnya untuk menjadi pengurus di tingkat desa adalah mesti mempunyai syarat ini untuk di tingkat kecamatan syarat ini sehingga ketika orang yang betul misalnya mau dicalongkan menjadi anggota DPRD kabupaten misalnya dia memang sudah ditempa sejak dari tingkat desa itu ini kan problemnya sekarang misalnya mohon maaf saya harus mengatakan karena dekat dengan pengurus karena dekat dengan salah seorang tiba-tiba orang banyak nyalek di tikungan termasuk juga dengan munculnya politik dinasti seperti itu ya ya itulah yang ada di persoalan misalnya kalau di negara lain kenapa politik dinasti itu tidak menjadi persoalan karena prinsip meritokrasinya bekerja dinasti Kennedy kenapa tidak di persoalkan karena orang memang melihat kemampuannya sudah sejak awal dia memang sudah di di situ dinasti Gandhi kenapa tidak dipersoalkan karena memang sudah sejak kecil memang di tempat dia memang kalau di Indonesia sendiri kalau di Indonesia sendiri sejak zaman baru sampai sekarang saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan orang tiba-tiba saja muncul mengaku sebagai karakter partai lalu orang yang berpeluh dari bawah tidak diberikan kesempatan artinya itu salah sangat salah dari mana fungsi fungsi kaderisasinya tidak bekerja padahal salah satu fungsi utama dari partai politik kan fungsi rekrutmen politik gitu kan rekrutmen politik nah karena ada teori demokrasi begini demokratis atau tidaknya suatu suatu sistem politik itu bisa dilihat salah satunya adalah dari proses sumber 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 pemegang kekuasaan politiknya kalau sumber pemegang kekuasaan politiknya lebih banyak berasal dari kolongan birokrasi dan tentara bukan dari partai politik itu sebenarnya bukan negara yang demokratis tapi kan disitu diperlukan ketokohan dan popularitas dan memang dari dinasti itu mungkin ada orang-orang yang muncul seketika itu populer mengapa popularitas menjadi kemudian menjadi syarat katakanlah begitu dari karena kaderisasi tidak bekerja misalnya pernah kak coba baca bukunya Barack Obama Out the City of Hope itu kan dia kan memulai menjadi pekerja sosial membersihkan God bikin apa namanya town hall meeting dia tahu persis apa persoalan yang di bawah itu kemudian itu yang dia bawa dua kali dia gagal kalau tidak salah kemudian menjadi senator dari mana ilino apa mana itu ya lupa saya itu dan baru kemudian dia berhasil dia meninggalkan kantor lawyernya yang sudah demikian besar untuk menjadi dan dia benar-benar mulai dari bawah kita di mana sih nih pragmatis mau bisa mau pragmatis populer tiba-tiba ambil aja artis orang yang berpeluh dari bawah berkampanye artinya boleh dikatakan politik itu sangat memerlukan uang di Indonesia kan itu ya itu dia persoalan tadi kenapa jadi sangat memerlukan uang karena berlakunya prinsip pragmatisme politik itu mungkin termasuk di MK sendiri kira-kira selama ini ada gak isu begitu pak karena selalu didalilkan oleh pemohon bahwa ini ada mana politik ada ini politik tetapi kan sulit sekali membuktikan itu itu sulit membuktikan dan seharusnya kalaupun itu terjadi mestinya sudah diputus bukan di makamah konstitusi tapi di pengantian sebelumnya sehingga kalau ada bukti itu kalau ada memang peristiwa itu dan sudah diputus sebelumnya itu bisa menjadi bukti di makamah konstitusi bahwa itu mempengaruhi pelorehan suara nah itu bisa terjadi seperti itu tapi kan selama ini tidak terjadi demikian terakhir sebagai mantan hakim MK apakah nanti dalam pilkada-pilkada ini kita tetap mempercayakan kepada MK untuk proses sengketa ini persoalannya bukan soal mempercayakan atau tidak kalau saya sendiri sih berharap makamah konstitusi itu tugas pokoknya bukan nyelesaikan pilkada gitu kan karena tugas utamanya marwahnya itu atau rohnya makamah konstitusi adalah menguji konstitusionalitas undang-undang gitu ya kesesuaian undang-undang dengan konstitusi tapi dalam tanda petik dia selalu diganggu oleh persoalan ya yang pilkada ini mestinya ini kan kalau boleh saya sarankan ke depan saya berharap sih persoalan pilkada itu gak pernah jadi sengketa hukum cukup berkembang budaya demokratis orang yang kalah kemudian mengakui kekalahannya memberikan selamat kepada mereka yang menang sehingga gak perlu ada proses peradilan tapi itu idealnya kan nah nah cuman selama masih seperti ini makamah konstitusi masih tetap dibutuhkan pesan saya satu saja orang kalau mau berperkara berperkara ke situ yang perlu Anda siapkan adalah bahwa memang Anda akan mempersoalkan semata-mata perselisihan suara dan Anda cukup yakin bahwa Anda mempunyai bukti yang kuat untuk itu karena selebihnya dari itu tidak akan dipertimbangkan oleh mahkamah itu saja yang mau saya sampaikan baik terima kasih Pak Dr. Dewa Gede Palgunel luar biasa mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan terkait dengan proses ketatan negaraan khususnya mungkin berkaitan dengan pilkada dan yang lainnya ya luar biasa mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi terima kasih loh terima kasih baik pemirsa demikian tadi perbincangan kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan kami akhiri dengan Tarama Shanti Om Shanti Shanti Shanti